Dan yang umroh ini bukan hanya mukimin aja Mesir, negara Afrika juga ada nih Semoga aja penangguhannya ntar dicabut ya Sekarang saya berada di jalur yang menuju hamam atau toilet Abu Jahal Alhamdulillah Ya maaf umroh di hari ini Cukup rame, cukup padat Dan bertepatan dengan kebijakan pemerintah Saudi Yang mencabut penangguhan beberapa negara muslim di seluruh dunia Makanya jamaah umroh cukup rame seperti ini Masya Allah Saking senangnya saya jadi belum menyapa kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian semua Semoga dalam keadaan baik Dan selalu diberkahi Juga diridui oleh Allah SWT Dan Alhamdulillah Saya sangat senang sekali dengan Kondisi jamaah umroh yang cukup banyak ini Walaupun belum normal sepenuhnya Jika normal disini itu sangat padat sekali jamaah umrohnya itu Tapi biasanya saya lewat sini itu Paling jamaah umroh di jam segini itu Satu atau dua atau tiga ya Tapi ini cukup padat di hari ini Cukup banyak dan Masya Allah SWT Dan yang umroh ini bukan hanya mukimin aja Dari negara luar juga banyak sekali Seperti orang Mesir ya Mesir negara Afrika juga ada nih Dan kabar juga Bangladesh juga udah dibuka Eh udah pada kemari ya Masya Allah Dikasih sabil Alhamdulillah Dari Bank Lades juga Udah ada disini ya Masya Allah SWT Tapi dari negara Indonesia itu Masih ditangguhkan ya Belum Belum bisa kesini Dan Orang Indonesia cuma Bisa Berdoa aja dulu Semoga aja Penangguhannya Ntar Dicabut ya Insya Allah Secepatnya Ntar Akan banyak Lagi Orang Indonesia Yang Umroh Kesini Masya Allah Dan ini Bukit Marwah Dan saya ini Sedang Berada di Dekat Bukit Marwah Tapi di luarnya ya Jalur ke Hamam Abu Jahal Dan disini itu Dulu pernah Ada musibah Yang Membuat sedih Seluruh umat muslim Di seluruh dunia Yaitu Jatuh nyakren Atau alat berat Pada Jumat 11 September 2015 Yang Menewaskan Lebih dari 100 orang Dan Mencederai Lebih dari 200 orang Jemaah haji Dan tepatnya Kejadiannya itu Ada Di depan Sana Masya Allah Sabrak Allah Dan sekarang Saya berada Di jalur Yang menuju Hamam Atau toilet Abu Jahal Dan disini Tidak terlalu Rame Ada beberapa Jemaah Umrah Masya Allah Air jam jam Itu yang minum air jam jam Masya Allah Dan jemaah Umrah Disini ada Beberapa Dan Walaupun Jemaah Umrah Tidak terlalu Banyak Seperti Tadi Tapi Sudah Menggembirakan Bagi saya Karena Sebelumnya Disini itu Sangat Sepi Sekali Yang Ada Juga Pegawai Proyek Tidak ada Jemaah Umrah Dan Insya Allah Kedepannya Akan Kembali Normal Dan Disini Akan Dipadati Oleh Jemaah Umrah Dari Seluruh Dunia Insya Allah Dan Kita Hanya Bisa Berdoa Aja Semoga Semoga COVID-19 Ini Segera Dimusnahkan Dari Muka Bumi Karena Kita Sudah Cukup Menanggung Kerugian Dengan Adanya COVID-19 Ini Dan Insya Allah Di Tahun Ini Akan Kembali Normal Seperti Sebelum Adanya Wabah COVID-19 Insya Allah Kita Hanya Bisa Berdoa Dan Allah Yang Mengabulkan Apa Yang Kita Doakan Insya Allah Dan Saya Sekarang Akan Masuk Ke Lorong Atau Toilet Hamam Abu Jahal Saya Akan Masuk Dan Ini Adalah Sapa Marwah Masya Allah Sangat Gelap Sekali Tapi Kalau Sudah Masuk Tidak Terlalu Gelap Terang Dan Disini Itu Tempat Beristirahatan Pegawai Proyek Biasanya Kalau Sebelum Juhur Itu Disini Banyak Sekali Pegawai Proyek Yang Lagi Istirahat Piduran Sambil Menunggu Ajan Juhur Dan Untuk Melaksanakan Sholat Juhur Disini Itu Banyak Sekali Dan Sekarang Sudah Juhur Jadi Mereka Kembali Bekerja Lagi Saya Akan Menaiki Tanggan Dan Sampai Disini Saja Vlog Saya Sekarang Ini Semoga Bermanfaat Dan Jangan Lupa Dukung Saya Terus Dengan Cara Like Subscribe Dan Comment Dan Jangan Lupa Share Sebanyak Mungkin Dan Selamat Beraktifitas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima